Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back My channel ini di Prada Masinulat Di video kali ini Saya mau sedikit memberikan tips nih guys Untuk mobil susu kera 3 Jadi saya hanya memberikan pengalaman saya Jadi kebetulan Sementara saya mau dulu Saya Kebiasaan saya itu selalu Untuk kalau pagi-pagi itu Hey Kucing Kucing peran saya Jadi kalau pagi-pagi itu selalu Saya itu tidak langsung saya panaskan Untuk mobil susu kera 3 ini Pagi-pagi ya Pagi-pagi tidak saya panaskan dulu Karena Saya selalu ngecek bagian Dalam mesin dulu guys Nah itu kebetulan sudah lagi saya buka Sengaja Saya juga mau bersihin mesinnya Ini kotor banget mobil Kebetulan Abis saya pakai Ya jadi Biasanya kalau saya pagi-pagi itu Selalu saya ngecek bagian-bagian Apa saja sih Kalau pagi-pagi itu Sebelum saya starter Saya bakal ngecek Bagian mesin Nanti Sebenarnya sih ini hal simple ya Hal simple Hal yang Sebenarnya kadang juga lupa sih ya Untuk dilakukan ya Oke Jadi kita akan cek dulu Apa saja sih Yang setiap pagi saya lakukan Sebelum menyalakan mesin Dari susu kera 3 ini Sebelum lanjut videonya Jangan lupa like and subscribe channel Dari masyarakat Terima kasih sudah klik video ini Jangan lupa guys Klik tombol subscribe Karena subscribe itu gratis Dengan subscribe kamu support channel ini Terus untuk upload hampir setiap hari Ingat subscribe itu gratis Gratis Tidak ada ruginya Kamu klik tombol subscribe guys Selamat menonton Enjoy Bye 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 Oke guys Jadi Hal utama yang saya lakukan Untuk pertama kali saya sebelum menyalakan mobil Suzuki R3 Pertama saya cek dulu bagian radiator dulu guys Nih bagian radiator Kita buka dulu Kita lihat Nah apakah terisi penuh air disini Tuh Kalau disini sudah penuh Berarti menandakan air ini bagus Menandakan dia tidak berkurang ya guys Dan juga cek bagian rasa foilnya guys Nih guys Nih Ini kebetulan rasa foilnya sudah setah ya Sudah full Disini batas full ya Ini normal Ini harus Kalau saya pakai pagi Saya cek dulu Dia turun atau naik Kalau misalkan turun tambahin Kalau misalkan Dia sudah pas Sudah tidak usah tambahin Nah itu Saya akan pertama-tama saya cek bagian Radiator dulu Nah itu penting Karena para radiator itu salah satu Bagian terpenting dari mobil Lanjut Setelah itu Cek bagian ini guys Ini adalah Stick oli Kita cek juga Kita buka ini Sorry ya Ini belum saya bersihkan Kotor banget Kita buka Nah Kita lihat Oli berada di mana guys Nah lihat Ini kita Ini bentar ya Ini kita lap dulu Sebentar kita lap dulu Ini olinya Belum saya lap guys Saya lap dulu guys Bentar guys Oke kita cek kembali Kita lihat dulu stick olinya Sebelum nyalakan ya guys Nah Lihat Disini tertera Tentu gak sih guys Sebentar guys Saya kasih pindahkan sini guys ya Nah sebentar guys Disini tertera nih Disini ada antara Lobang 1 dan Lobang 2 Ini harus ya Di tengah-tengah sini Ini pas nih Di tengah-tengah Atau lebih dikit Pertama di antara 2 ini Atau sebolongan ini Nah kalau dilihat dari Posisi ini Ini normal ya Sebelum oli itu naik ke atas Ini normal Lihat Saya selalu cek ini pagi-pagi Sebelum jalan ya Tuh Saya cek Nah ini normal Kalau ini kondisinya Tuh Dia masih segini setengah ini guys Tuh Ya Dan juga dipegang seperti ini Kita lihat olinya masih bagus Tidak Tuh Olinya masih kuning Ini menandakan belum Saatnya untuk mengganti oli Ini kalau saya ngecek seperti ini guys Awal-awal pagi-pagi Oke Setelah itu kita masukkan kembali Nah ini sebelum mobil Ini mobil belum saya panaskan ya Belum saya panaskan Lalu kedua Saya harus lihat bagian aki guys Ini lihat aki Nih Aki Lihat aki Nah ini warna biru Warna biru menunjukkan aki ini masih bagus Ya tuh Kebetulan juga ini akinya juga baru ganti sih Makanya saya harus cek Pagi-pagi Ini kalau sudah Kurang bagus Ini akan berubah warna guys Nah ini masih hijau Masih bagus Selalu cek ya Terus juga cek bagian airnya Air itu semana Kita cek Kita bisa buka ini Tutup-tutup ini Nah setelah Sudah dinyatakan yakin Dan sudah dinyatakan Bagus Semuanya cek Segala macam Terus Dilihat Tekanan anginnya juga Tekanan anginnya masih Anginnya tuh Nah ini Kebetulan saya kan pakai ban Agak 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 ceper ya Agak tipis Jadi tidak Cek Kalau kurangnya tambahin Kalau misalkan Sudah Sudah pas Jangan tambahin lagi Nah kalau sudah mengecekkan seperti ini Sudah Sudah siap semuanya Lalu kita nyalakan mobilnya guys ya Nah itu baru Siap jalan Tapi Sebelum nyalakan Sebelum jalan Kita harus panaskan dulu guys Berapa menit aja sih guys Kita langsung nyalakannya guys ya Oke guys Langsung kita nyalakan ya guys Untuk mesinnya Jangan lupa ya Sebelumnya kita cek bagian angin depan belakang guys Sorry tadi depannya doang Kita cek depan belakang Karena ban saya ceper Jadi ini menurut saya sudah pas ya Lalu kita cek Sorry Kita buka dong Oke kita buka Lalu kita nyalakan Kebetulan saya sudah masang indikator juga ya guys ya Indikator buat aki nih guys Nyalakan Nah ini kita akan nih Indikator aki ini Menunjukkan 12,4 Itu berarti akinya masih bagus Di bawah 11 Atau di bawah 12 Itu tandanya Ya Kurang baik guys Harus diganti Kita nyalakan ya Nah Sudah Nah kalau seperti ini Kalau saya Kalau seperti ini Kita diamkan dulu Untuk manasin sih Nggak usah lama-lama guys ya Untuk lama-lama Nggak usah lama-lama ya Untuk Manasin mobil itu Nggak usah lama-lama Kalau saya Itu kalau sudah Kalau saya nih Kalau saya Kalau saya pribadi Kalau sudah Kondisi Putaran Angin Angin kipas Kipas itu nyala Kalau saya ya Walaupun Ya sebenarnya sih Nggak usah ada patokan ya Yang penting Kalau sudah dipanasin 5 menit Atau mungkin 10 menit Itu Nggak jadi masalah sih Terus aja Terus aja Kalau saya sih Sebelum jalan Pasti saya pastikan Kipas radiator yang di dalam itu Saya nyala dulu Nggak apa-apa Nggak apa-apa lah Karena kan Sudah bagus kan ya Sirkulasi oli jalan Terus Melomasinya Akhirnya Semuanya jadi Terlumasi Air radiator pun Sudah mulai jalan Bersikulasi juga Karena mesin sudah panas Kalau saya gitu Manasinnya Tapi terserah Balik lagi ke Anda Masing-masing terserah ya Untuk cara manasinnya guys Nah Kita tunggu dulu Sampai benar-benar ya Kalau saya Muter kipas radiatornya Kipas radiator yang di depan itu muter Walaupun lama Nggak apa-apa Makanya saya harus prepare Kalau apa-apa itu Kalau saya mobil itu Sebelum jalan Saya cek yang pertama Akinya Kedua air radiatornya Ketiga itu Olinya Kempat itu Bagian Kempes nggak Kiri-kanannya nih Ban-bannya Depan-belakang Itu dicek Dan juga oli Jangan sampai telat Sudah berapa Jalan Walaupun Walaupun tidak dipakai Tapi Kalau saya ya Mobil ini Jujur aja Saya jarang dipakai Jarang banget dipakai Kalau oli itu Saya sebenarnya Lebih prepare ya Lebih prepare Biasanya saya Kalau diganti oli Ganti oli Ganti filter oli Kuras radiator Pasti Kalau saya tuh Kalau saya ya Misalnya pemakaian Sebulan ya Saya ganti semuanya Gitu Jadi biar Biar performa Mobil itu Tetap Ada guys Nah Oke Jadi kita Tunggu dulu ya Selama Sampai Benar-benar Kipas radiator Yang depan itu Muter guys Nah Oke guys Jadi Kebetulan Ini sudah panas Ya kan Sudah panas Dan tadi Maaf banget Tidak saya videokan Ternyata sini Kipasnya sudah muter Saya telat banget Ini sudah muter Sudah muter sekali Jadi Saatnya Waktunya Kita matikan Guys Nah Gitu ya Kalau saya Manasnya seperti ini Jadi terserah ya Kalau buat agak-agak Terserah Mau ngikutin cara saya Atau tidak Terserah Karena Kalau sudah muter Itu berarti Sirkurasinya semua Sudah jalan Sudah saatnya Ready untuk jalan Nah Kita matikan Guys ya Nah Sudah kita matikan Mohon maaf Tadi Saya lupa Video ini Ternyata Kipas sudah muter Untuk satu kali Putaran saja Nah Jadi seperti itu Cara memanaskan Versi saya Sama saya sendiri Jadi buat kalian semua Jangan langsung jalan Untuk mobil Kalau saya ya Mobil itu jangan langsung jalan Jadi butuh proses sedikit Ya mungkin Kalau orang olahraga itu Apa ya Pemanasan lah ya Jadi biar Olien naik dulu Area tadi Biar jalan dulu Gitu Kalau saya sih guys Oke jadi gitu aja Tips sederhana Untuk Menggunakan semua mobil Semua mobil ya Ini Semua mobil harus seperti itu Ya guys Kalau saya Nah jadi gitu aja Jangan lupa like dan subscribe Jangan lupa di masjid Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam R3